Informasi selanjutnya memirsa sebanyak 45 calon jemaah umroh asal Bontang, Kalimantan Timur, menjadi korban penipuan Oknum Biro Perjalanan, sehingga mereka gagal berangkat ke Tanah Suci. Pelaku penipuan yang ditangkap, Polres Bandara Soekarno-Hatta, menawarkan paket umroh melalui pengajian-pengajian. Kasus penipuan jemaah umroh kembali terjadi. Kali ini yang menjadi korban penipuan adalah 45 calon jemaah umroh asal Bontang, Kalimantan Timur, yang gagal berangkat ke Tanah Suci. Pelaku penipuan adalah ayah 34 tahun dari Biro Umroh Duta Baitul yang ternyata tidak memiliki izin usaha. Setiap orang dari 45 calon jemaah menyadikan uang Rp21 juta untuk biaya ibadah umroh. Tersangka ayah menawarkan ibadah umroh ke jumlah pengajian dan memperkenalkan diri sebagai pemilik Biro Perjalanan Umroh. Lalu yang bersangkutan ingin mencoba untuk memberangkatkan dengan upaya sendiri. Tetapi tidak punya legalitas dan tidak punya juga mitra di luar sana sehingga memang tidak layak untuk memberangkatkan jemaah. Dan pendekatannya melalui pengajian-pengajian menawarkan langsung yang tertarik dikumpulkan. Polisi minta pada bukti sejumlah dokumen termasuk paspor, tas koper umroh, kuitansi, dan telpon genggam. Tersangka di jadat undang-undang penyenggaran ibadah haji dan umroh dengan jaman hukuman 6 tahun dan denda 6 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ainews melaporkan.